Assalamualaikum teman-teman Welcome back to Mbak Ija Channel Nah di video kali ini saya mau jalan-jalan ya saya mau ke Ilan rumah majikan lama nah simak terus videonya jangan lupa di subscribe ya lalu tekan tombol loncengnya ya teman-teman makasih nah ini suasana di stasiun Lotung ya masih sepi menunggu nanti jam 6.57 ikuti terus video saya ya teman-teman nah ini keretanya datang ya teman-teman tapi ini yang arah ke soal ya bukan yang arah saya maksud keretanya seperti ini macam-macam sih ada yang cepat ada yang pelan dan ada yang jelek pula di bulannya saya deket-deket aja ya gak mau yang jauh ini beda kereta ya teman-teman ini taruh kok ini yang mahal ini kalau sampai Ilan 35 NT katanya itu ibu-ibu barusan saya tanya so saya nanti nunggu yang biasa aja cuma 9 NT keretanya udah datang ya teman-teman mari kita masuk isinya orang Taiwan semua nah ini suasana di dalam kereta ya teman-teman ini kayaknya cuma satu stasiun aja boleh cuman berapa isinya cuman orang Taiwan semua saya sendiri jalan-teman cuman aja saya merekam momen di dalam kereta ya teman-teman ini keretanya sangat pelan ya kalau yang tadi itu yang taruh kok itu cepet banget tapi mahal 35 NT katanya kalau yang ini cuman 9 NT ini masih daerah lotung ya kita lanjut ya teman-teman membuat kenang-kenangan saya pengen merekam perjalanan menuju Ilan pakai kereta ya jangan bosen-bosen ikuti terus video nanti saya akan tunjukkan tempat-tempat bagus disana nanti ke tempat kakeknya saya mau jalan kaki aja ya kalau naik taksi itu mahal 150 murung makasih ngertes sedes sedes nię bu. n Jen mereka n les ini masih pagi ya jam 7 lebih 7 lebih 7 tadi perangkatnya disana ada sungai gede ya selamat menikmati 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 selamat menikmati